Intro Empat pasangan calon bupati, wakil bupati Timur Tengah Selatan dalam debat perdana memaparkan visi-misi mereka. Umumnya pasangan ini akan memperjuangkan TTS keluar dari kemiskinan. Pasangan calon bupati, wakil bupati Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dalam debat pertama yang digelar KPUD TTS di gedung olahraga Nekmese, Kota Soe, beradu gagasan visi dan misi mereka untuk meraih simpati masyarakat. Pasangan nomor urut satu, Ampera Seke Selan, Yantanaem menjadikan pendidikan sebagai prioritas yang diperjuangkan jika terpilih sebagai bupati, wakil bupati Timur Tengah Selatan. Meningkatkan Timur Tengah Selatan yang maju dalam hal pendidikan dan pemberian sumber daya manusia untuk mampu mengelola sumber alam yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua adalah meningkatkan pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pasangan nomor urut dua, Obed Naidboho Alexander Kaseh, menjadikan Timur Tengah Selatan berkedaulatan pangan dengan memperjuangkan pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Terutupnya kompaten Timur Tengah Selatan yang bertahwa, berbualan ketiga dan berkedaulatan. Karena seperti mengelola, kita untuk manusia diciptakan hanya karena Tuhan dan pemerintah adalah wakil. Dua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini diciptakan yang lakukan akan baik di dalam pemerintahan pemenuhan 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 dasar sumber daya manusia. Yang ketiga, penyembahan pertanian berkedaulatan berkedaulatan pemenuhan pangan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Timur Tengah Selatan. Pasangan nomor urut tiga, Epi Tahun, Armi Konai. Memperjuangkan pendidikan dan sumber daya manusia juga berkualitas kesehatan. Yang mahasiswa, karena diberi perayaan alam yang baik, karena itu diperlukan kebijakan dan program penggunaan yang tepat untuk mengoptimalkannya. Bermasalah yang kita berdamping adalah pemerintah yang di TTS belum menciptakan pilihan tambah yang berarti. Karena bertumbuh pada sektor pertanian dan sektor jasa. Akibatnya yang diperdekakan adalah mahal mental tanpa pengolahan dengan pilihan tambah yang rendah. Potensi para sektor pengolahan industri mikronan kecil, wisata-wisata belum dimanfaatkan. Hal ini berimplikasi pada relahnya pendapatan berkaitan dan tingkat pengangguran kersenuhu dan angka kemiskinan yang relatif. Sementara pasangan nomor urut empat, Yohanes Lakapuhyev Tamela, akan fokus persoalan kemiskinan dengan mengurangi jumlah keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan Pelayanan Publik Dua penataan infrastruktur perkotaan wakil Bupati Timur Tengah Selatan Ternyata 2018-2023 Maka visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Timur Tengah Selatan yang religius, maju, mandiri dalam aspek sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ada empat misi utama yang kami tetapkan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dua, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan menjadikan sebagai program mumpulan ke daerah. Tiga, meningkatkan akses pelayanan dasar dan infrastruktur publik yang merata. Debat publik putaran pertama pemilihan Bupati Wakil Bupati Timur Tengah Selatan yang digelar KPU Kabupaten TTS ini memiliki tiga topik, yaitu ekonomi, pembangunan, dan ketenaga kerjaan. Dari Timur Tengah Selatan, Fabianus Benge, Tim Ainews melaporkan.